Menopos bisa menjadi mondok yang menakutkan bagi seorang wanita. Karena muncul berbagai gejala, keluhan, bahkan penyakit-nyakit, salah satunya osteoporosis. Bagaimana bisa menikmati masa menopos yang berkualitas? Dokter, malam ini kita mau bahas tentang menopos. Karena pas banget bertepatan dengan hari menopos sedunia, ya kan dok? Oh iya, benar. Dan menopos itu kayaknya semua perempuan pasti akan mengalami fase itu ya mbak. Jadi kayaknya perlu banget diketahui, gak cuma sama orang-orang yang sudah menopos. Tapi justru persiapan sebelum menopos itu apa sih yang harus dilakukan? Dok, ini menopos bisa jadi satu ngomong yang menakutkan nih. Aduh, nanti aku gak bisa lagi begini, gak bisa lagi begini. Oh enggak lah. Nah, sebetulnya. Hah, bisa ya dok ya? Itu sebenarnya cuma salah paham aja. Itu semua bergantung mindset kita. Mindset itu penting, ya. Jadi jangan menganggap menopos sesuatu hal yang akan membuat hidup kita berubah. Memang ada pergeseran, tapi kita tetap wanita yang bisa cantik dan rupawan dan bisa secantik mbak Ernie selamanya. Nah, itu dia sahabat-sahabat. Terima kasih, kita tanya langsung sama dokter. Seorang wanita dikatakan menopos itu sebetulnya kapan, dok? Ini udah deg-degan nih. Jadi sebenarnya, lazimnya ya, kalau menurut beberapa penelitian di dunia dikatakan, seseorang tuh bisa dikatakan menopos umumnya normalnya apabila sudah tidak hait 12 bulan atau lebih. Jadi kalau seorang perempuan sudah tidak hait 1 tahun, ya tentunya di usia ya rata-rata kalau orang Indonesia kan ya 50 tahun ya. Menoposnya ya 45-55 tahun. Tergantung, setiap orang berbeda-beda memang. Tapi idealnya dikatakan sudah menopos ketika paling tidak minimal 1 tahun udah gak hait. Oke. Jadi kalau berturut-turut 12 bulan sudah tidak hait, berarti itu bisa dikatakan menopos. Tapi kalau misalnya bulan ini hait, bulan depan enggak, bulan depan lagi hait, itu berarti pranya, dok? Betul. Jadi ada juga yang namanya premenopos sebelum masuk ke menopos. Nah, premenopos itu biasanya ditandai dengan haitnya mulai gak teratur, siklusnya udah mulai gak normal. Yang biasanya haitnya dalam waktu 5 hari, sekarang paling cuma 2 hari, sepuluh dikit. Yang biasanya tiap bulan hait, ini sekarang mungkin 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu biasanya beberapa tahun sebelum menopos. Benar-benar, sampai akhirnya ada di fase yang tidak hait sama sekali. Hmm, nah dok, ini dia nih yang ditakutkan para wanita. Keluhan-keluhan ya dok, apa aja sih dok yang paling-paling sering tuh pada masa premenoposnya? Ya, jadi biasanya kalau pasien-pasien atau perempuan-perempuan yang mengalami menopos, itu kan biasanya perasaan-perasaan gak enak yang diawali dari masalah hormon. Namanya menopos itu terjadi masalah pada hormon estrogen. Hormon estrogen yang normal sekarang menyusut, produksinya berkurang. Sampai hilang ketika menopos. Proses berkurangnya estrogen sudah menimbulkan dampak untuk seorang perempuan. Apalagi yang namanya hormon, kan. Kewek itu biasanya rentan dengan kesensitifan, ya kan. Udah parno, sensitif, deg-degan, pasti itu akan merubah pola hidupnya sehari-hari sel pasangannya. Dan aktivitas yang normal menjadi gak normal, karena mindset-nya pun berubah. Hormon itu akan memicu hipotalamus di otak kita, yang akan membuat segalanya berubah. Jadi dia ngasih koneksi ke otaknya, bahwa nih, hormon estrogennya udah berkurang nih. Kita harus merubah kiri nih. Dari yang normal ke jadwal normal, itu biasanya ditandai awal-awalnya ya, sampai ke fase menopos ya pastinya. Biasanya mulai ada gangguan tidur, misalnya, kalau malam hari biasanya tidurnya mulai normal, sekarang udah mulai insomnia. Pagi harinya ngantuk terus ya, sampai nanti ada di fase-fase yang lebih lanjut. Tentunya kalau sudah ada di fase menopos, atau sudah menjelang waktu-waktu menopos, itu sudah ada masalah atau ada dampak-dampak yang dirasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya kepala, sering pusing, itu sakit kepala ya. Terus yang sering juga biasanya digusi atau gigi, sering kayak radan terus. Karena cadangan estrogen berkurang, jadi otomatis lebih lemah. Gusi-gusi kita dan gigi kita. Payudara yang biasanya kencang, kuat, sekarang udah mulai lembek, udah mulai sering nyeri-nyeri ya. Terus kemudian juga udah mulai sering kepanasan, rasa panas, jantung berdebar-debar karena pengaruh estrogen itu. Terus rambut yang biasanya banyak, kok jadi super rontok. Jantungnya deg-degan terus, kayak gak ada apa, tapi deg-degan terus, kayak jatuh cinta terus rasanya. Padahal gak ada yang dicintai, tapi kok terdapat deg-degan terus ya. Kulitnya udah mulai kering ya. Terus rahim juga berubah lah posisinya. Kalau udah gak ada estrogen, pasti rahim juga akan mengalami penyusutan. Pasti juga akan ada fase-fase namanya vagina mulai kering. Dan bladder atau kandung kemi juga berpengaruh nantinya. Akan sering tipis. Dan sedikit-sedikit tipisnya, tapi sering. Sampai ada di fase tulang-tulang. Atau namanya osteoporosis. Tulang udah mulai nyeri, sendi, gak enak, gak nyaman. Itu akan berlangsung beberapa tahun. Sampai nanti dia bisa beradaptasi dengan menoposnya. Jadi premenoposnya juga masih adaptasi. Jadi Tuhan tuh memang luar biasa memberikan fitrah kita sebagai seorang perempuan untuk menopos. Tapi Tuhan sudah menyediakan ruang premenopos itu untuk kita bersiap diri. Karena ketika langsung diberikan menopos, pasti akan kaget semua orang. Tidak akan sambut. Tidak hanya ada fase pre. Pre itu adalah proses adaptasi menuju ke menopos. Sehingga ketika terjadi menopos, sudah biasa. Sudah tidak kaget seperti fase-fase pre di 3 atau 2 tahun awal. Itu. Jadi, begitu banyak memang. Atau kenaikan berat badan juga sering. Dari yang berat badan kebiasanya kurus, jadi gemuk. Ya, pastinya di awal-awal selalu dengan ada pemicunya adalah periode yang tidak normal di-hide. Itu di awal. Selalu fase-fase awal adalah height. Karena kan yang menentukan estrogen kita terproduksi dengan baik adalah height kita kan. Nah, jadi height-nya pasti gak-gakatur sampai akhirnya ada di fase yang 12 bulan itu. Ditambah keluhan lain di tubuh kita yang pasti akan mempengaruhi kita sehari-hari sebagai perempuan. Yang pasti kalau tubuh berubah, emosi juga meningkat. Lebih gampang marah-marah. Begitu. Ini yang harus dipahami. Para suami, para pasangan. Kalau fase-nya perempuan begitu harus lebih sabar cowoknya. Nah, ini dia. Jadi, para pria, sahabat-sahabat mutrimak, bapak-bapak yang pada join. Jangan kemana-mana nih. Stay tuned. Stay tuned ya. Jadi, ini nih perlu banget nih. Bapak-bapak ketahui pendampingan nih. Harus ngerti nih apa yang lagi dialami oleh istrinya ya dok ya. Nah, tadi menarik dok. Masalah estrogen. Itu estrogen identik memang hormonnya wanita. Berarti, seiring bertambahnya usia, estrogennya makin turun-turun. Jadi, mempengaruhi itu tadi gejala-gejala yang timbul karena berkurangnya estrogen ya dok ya. Betul, ketika hormon estrogen berkurang, otomatis berkurang itu akan semakin menyusut. Akan semakin menyusut. Makanya perempuan itu kan ada yang namanya sel telur di perempuan ini ya. Perempuan ketika usia semakin tua, sel telur semakin gesial. Nah, itu juga berhubungan sama yang namanya juga estrogen ya. Makanya kalau hampir jangan terlalu tua karena ketika tua, otomatis hormon di dalam tubuh. Apalagi di sel telur semakin menyusut. Itu juga berpengaruh nantinya. Itu nanti akan ada di fase fase yang tadi menuduhi masa-masa menopos. Beberapa tahun menuduhi menopos itu fase-fase adaptasi ini. Dan ketika sudah ada yang namanya estrogen berkurang, ya itu tadi. Dampak yang paling sering dirasakan adalah pengeroposan tulang. Karena tulang dan apapun di dalam tubuh kita itu tidak lepas daripada estrogen. Jadi dok, kalau misalnya sudah memang premenopos. Nah, itu bisa nggak dok diperlambat gitu atau dicegah dengan keluhan-keluhannya tuh dengan terapi hormon. Tapi katanya banyak efek samping. Nah, ini ada yang namanya fitoestrogen. Kira-kira nih, bisa nggak kita konsumsi aja nih yang namanya fitoestrogen daripada takut-takut pakai terapi hormon gitu dok. Boleh dok dijelaskan? Bisa dong. Sangat bisa. Boleh aja, nggak apa-apa. Kalau estrogen itu sifatnya untuk menambah saja kan. Tidak bisa sepenuhnya menggantikan yang sudah diberikan sama Tuhan kepada kita. Bisa menambah? Bisa. Bukan hanya masalah dari fitoestrogen, dari estrogen gel pun bisa. Biasanya pasien-pasien yang ada keluhan-keluhan menjelang menopos atau premen menopos, kita berikan tuh estrogen gel. Tidaknya apa? Untuk menggantikan estrogen yang berkurang. Untuk apa? Untuk mengatasi keluhan dalam tubuhnya. Misalkan vagina kering nih, nggak nyaman. Biasanya vagina lembab kan? Enak, nyaman gitu untuk hubungan seksual. Sekarang mulai tuh nggak enak. Jadi kalau cowok atau pasangan yang masukin penis akan merasa nggak nyaman ketika masukin karena kering. Itu bisa dioleskan. Tulang-tulang bisa diastris sakit bisa dioleskan untuk menambah estrogennya. Jadi sampai boleh. Nggak ada masalah. Tapi kembali lagi. Itu kan pilihan setiap orang berbeda-beda. Tentunya biasanya persiapannya itu jangan pada waktu pas sudah menopos. Tapi kita mempersiapkan sebelum menopos. Selain kita bisa menambah dengan estrogen, yang paling penting adalah pencegahan agar tidak ada di fase-fase kebingungan. Waktu menopos minimal. Kita harus mulai melakukan olahraga teratur sebelum menopos. Penting tuh olahraga. Olahraga paling tinggal ya seminggu 2-3 kali dan kakinya 30 menit. Sudah sangat cukup itu. Konsumsi pikamindi atau kalsium dari sebelum menopos. Tujuhnya apa? Supaya ketika menopos tiba, kita udah cukup kuat tuh untuk menanggulangi amunisinya cukup tuh. Untuk menahan pengerokosan dan masalah-masalah lain pada tulang kita yang sangat terat dengan estrogen tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini tadi menarik ada yang namanya estrogengia. Berarti topikal nih. Gimana dok tentang hubungan seks tadi? Berarti memang karena hormon estrogen, vagina jadi kering. Sehingga wanita-wanita menopos enggak nih untuk berhubungan seks dengan suami. Jadi ada solusinya tadi estrogen itu ya? Gel itu ya dok? Kita biasanya kasih gitu ke pasien estrogen gel dulu. Ya estrogen gel memang kalau untuk harga ya variatif ya. Kalau ya harga itu tergantung merek ya. Tapi yang jelas biasanya dokter kandungan pasti akan menyarankan untuk pembelian estrogen gel itu efektif banget. Dan estrogen gel ini ya tujuannya salah satunya untuk merangsang juga. Supaya pada waktu hubungan juga lebih nyaman. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa suara perempuan yang masih awal-awal menopos atau menopos, dia biasanya udah mulai kekurangan asrat. Cowoknya masih aktif nih. Karena laki-laki sampai nanti mau juga masih joss kan. Tapi perempuannya kan udah mulai melalui penurunan. Nah, penurunan itulah yang didasarkan tidak nikmatis. Seolah-olah perempuannya terpaksa berhubungan. Padahal bukan terpaksa. Itu karena fitrahnya, hormonnya berkurang. Jadi raksinya juga berkurang. Nah, jadi itu adalah salah satu jalan. Salah satu jalannya adalah dengan cara estrogen gel tadi. Untuk tetap bisa menumbuhkan pelupas atau cairan-cairan yang bisa keluar dari paginanya. Supaya nggak kering-kering banget waktu hubungan. Iya, iya. Jadi meskipun wanita sudah menopos ya, bukan berarti ya hubungan seks itu juga harus berakhir. Ada solusinya ya, dok? Banget. Dan solusi itu harus dilakukan dari sejak gini. Maksudnya sejak sebelum menopos ya. Dibilang dari olahraga, pola hidup yang baik, makan yang baik, nggak boleh terlalu gepuk ya. Itu tujuannya apa sih? Supaya waktu fase-fase menopos, dia tidak mengalami kehancuran. Karena ketika kita tubuhnya nggak kuat, atau kita mengalami masalah gangguan metabolik seperti penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, obesitas, akan semakin berat kita mengalami fase-fase menopos itu. Nah, kalau di usia yang muda, dok, usianya masih 20-an, bisa nggak terjadi nih yang namanya menopos ini, dok?